Jokowi Dodo Pihaknya siap mempolisikan Ruhuhut karena dinilai tudingan Ruhut sudah masuk unsur pidana Laporan tersebut rencanya akan dilayangkan ke Polda Metro Jaya Insya Allah minggu depan kita laporkan Ruhuhut Kata novel saat dihubungi pojok Sati.id, Jumat, tanggal 4 September tahun 2020 Menurut novel, pernyataan Ruhut itu diduga telah memprovokator umat untuk menebar kebencian terhadap gerakan PA-212 Apalagi, kritik PA-212 terhadap pemerintah masih sesuai dengan aturan Undang-Undang Berdemokrasi Karena kritik PA-212 selalu masih koridor sebagai penyampaian pendapat yang dilindungi oleh UUD 45 Pasal 28 Serta dilindungi oleh UU HAM, ungkapnya Selain itu, lanjut novel, pernyataan yang disampaikan Ruhut itu sudah masuk unsur UU ITE Ini sudah masuk unsur pidana Pasal 310 KUHP dan UU ITE Pasal 28 Ayat 2. Nomor 11 Ruhut si tompul terang-terangan menyebut nama kelompok yang dicurigai akan merongrong pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Dalam akun Twitternya Ruhut mengaku siap menjalankan perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjaga Jokowi-Ma'ruf Sampai masa jabatannya berakhir Ruhut mengakui cuitannya itu berkaitan dengan pernyataan Menkopol UK Mahfud MD yang mencium gelagat manuver politik tertentu yang menyerang pemerintah saat Indonesia memasuki resesi ekonomi Dia bahkan langsung menyebut kelompok yang dia maksud ingin merongrong PEM Erintahan Presiden ke-7 RI tersebut Apapun yang dilakukan oleh Gensyamsuddin DKEK Kita, Ruhut Red Fan sudah tahu siapa mereka selama ini Belum lagi kaitan dengan 212 kita Ruhut Red juga tahu siapa mereka, ya? Ada HTI, ya? Kita, Ruhut Red tahu semua, ungkap Ruhut Pojok 1, jadi bagaimana menurut Anda?